Informasi baru diungkap pengacara Pegi Setiawan Tony R.M. Tony mengaku dirinya telah bertemu seorang saksi baru kasus Vina Cirebon yang mengetahui soal rekaman CCTV yang diamankan oleh Ibturudiana dan rekannya anggota Pores Cirebon. Tony sendiri enggan menyebutkan identitas orang itu dan memastikan belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Menurut Tony R.M, saksi tersebut menerangkan pada Agustus 2016 ada tujuh kamera CCTV yang tersebar dari jalan perjuangan hingga flyover talun. Tony R.M. lalu mengatakan saksi baru itu mengetahui soal CCTV tersebut. Saksi baru tersebut mengatakan kepada Tony bahwa Ibturudiana dan rekannya mengemankan dua rekaman CCTV. Dua rekaman CCTV tersebut merekam dengan jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover talun. Tony R.M. mengungkapkan kecurigaannya terkait mengapa rekaman CCTV di sekitar TKP tewasnya Vina dan Eki tidak diungkap. Menurutnya polisi bisa saja mendapatkan rekaman CCTV tersebut setelah Ibturudiana mengamankan dan menatapkan R.M. diaditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadisaputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, Supriyanto, dan Sangatatal sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Kemudian beredar foto mereka babak belur, artinya sudah terlanjur orang-orang tersebut ditersangkakan, kemudian CCTV itu didapat sehingga rekamannya tidak dimunculkan dan dilampirkan sebagai barang bukti. Sehingga saat di persidangan, polisi mengatakan bahwa CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.